Bicara harga BBM dan subsidi memang gak ada habis-habisnya. Pemerintah sudah kasih sinyal kalau APBN bisa jebol gara-gara ini. Emang iya? BTW butuh berapa duit sih buat mensubsidi BBM kita sehari-hari? Kita cek yuk! Kalau menurut Pertamina, ada disparitas harga antara harga yang dijual dengan harga semestinya. Ini buat Pertalight. Kalau ini, buat Pertamax. Ada estimasi hitungannya nih. Estimasi ya! Kalau harga jual BBM itu pakai penetapan pemerintah, sepanjang tahun 2022 kira-kira segini duit yang mesti diguyur buat subsidi BBM. Paling gede ya buat solar dan Pertalight. Buat info nih, di APBN 2022, pemerintah sudah anggarkan budget Rp96 triliun buat subsidi dan kompensasi BBM. Plus ada tambahan Rp266,5 triliun lagi buat respon kenaikan harga minyak dunia karena perang dan lainnya. Jadi, kalau coba dihitung, kalau dengan estimasi tadi, masih kurang berapa duit ini? Ups! Perlu tahu juga, hingga bulan Juni 2022, kuota subsidi solar dan Pertalight yang sudah dihabiskan itu sudah lebih dari 50% dan diperkirakan akan habis bulan Oktober atau November. Jadi, mau gak mau ya, kalau emang masih gini-gini aja, ya kuota BBM subsidi ini emang mesti naik. Otomatis, budget subsidi emang jadi gede.